Intro Yang menarik podcast ini juga dapat membangun kredibilitas dari podcasternya Jadi umpama hari ini, umpama sekarang ini tayangan yang ada dengan saya ini Itu kemudian kita selesai acara kita convert menjadi MP3 Itu sudah masuk dalam kontak kategori podcast Karena podcast itu lebih banyak bincang-bincang Jadi bincang-bincang, nah format ketika bicara ini akan murni totally untuk keperluan podcast Atau keperluan video dengan format podcast ini akan menjadi berbeda Oleh karena nanti kerabat desa untuk yang akan mengikuti apa Yang akan mengikuti lomba podcast nanti yang dari Kemendes Atau mungkin yang ingin membuat, khususnya untuk yang mengikuti lomba Pahami betul ketentuan-ketentuannya Artinya ketentuan yang dibikin seperti apa Karena kalau kita real podcast Jadi podcast itu basicnya audio Tapi kalau kemudian video sebenarnya lebih dalam format VOD Atau video on diamond Jadi tayangan video yang karena kita memang memilih memutar itu VOD itu konsepnya sama seperti kalau teman-teman lihat channel youtube Itu tayangan yang bisa dilihat kapan saja itu VOD Tapi kalau kemudian tayangan live yang kemudian selesai live itu gak disimpan di youtube Maka itu bukan VOD karena VOD itu kemudian kita bisa nonton kapan saja Nah ini yang menjadi menarik yang perlu diperhatikan Formatnya akan seperti apa di lomba itu nantinya Kenapa ini menjadi penting Kenapa ini menjadi penting untuk memahami formatnya Karena kadang-kadang ada beberapa yang membuat lomba podcast Tetapi yang dilihat adalah tayangan videonya Nah kalau yang beda antara targetnya itu adalah audienya adalah mendengar dan audienya melihat Ini beda Bisa dipahami ya Jadi ketika podcast yang sebenarnya itu lebih pada mendengarkan obrolan Jadi kalau pada saat ngobrol kemudian memutar video Kemudian di dalam obrolan kita bisa melihat ya bagaimana rumah itu bagus Bagaimana kursi ini dan seterusnya Ya itu lebih pada talk show video Video talk show Kenapa? Karena kalau kemudian itu dijadikan MP3 Itu dijadikan orang hanya mendengar Anda bisa membayangkan untuk mengajak pendengar Melihat sesuatu kan gak bisa gitu Jadi ketika di podcast ini sebenarnya lebih pada Orang mendengar dan kemudian membayangkan Nah kalau kemudian nih umpama nih salah satu contoh Umpama kita ingin menunjukkan Bagaimana keindahan panorama Objek wisata desa Kebayang gak? Kalau kemudian itu dalam bentuk audio Kan gak akan kebayang Kalau kemudian hanya Apa? Menampilkan video drone Jadi hanya drone Apa? Gambar video dari drone Itu kan yang mendengar gak akan dapat apa-apa Tetapi kalau kemudian memang itu formatnya Kita memang sudah rancang untuk keperluan podcast Maka pada saat menceritakan suasana itu Ya berarti harus ada yang ngomong Ada anchornya Ada yang menyampaikan Bahwa tempat ini Ketika kita masuk Kita akan disambut dengan kapura Dengan warna-warni dan seterusnya Pada saat kita melintas jembatan Maka kita akan mendapatkan keindahan luar biasa Kalau kita kemudian berhenti di ujung jembatan Dan kemudian menengok ke bawah Blah-blah-blah dan seterusnya Jadi Ada perbedaan antara keperluan tayangan Dengan keperluan didengar Ada perbedaan antara keperluan dilihat sama didengar Kalau video Video on demand Atau kemudian format tayangan video Anda tidak perlu ngomong pun Itu dengan video Dengan gambarnya sudah bisa cerita Tapi kalau formatnya memang benar-benar podcast Ya kalau Anda tidak ngomong Orang yang dengerin Tidak cuma dengerin lagu saja Jadi ketika kemudian Kita membuat satu video profil Video profil Kemudian dikasih back sound Dikasih suara lagu apa Kalau kemudian formatnya itu podcast Berarti di upload di Ama di semua aplikasi podcast Termasuk Mama Sportify Dan seterusnya Maka orang hanya mendengarkan lagu Orang tidak melihat keindahan alamnya Orang tidak bisa melihat itu Karena apa? Ya karena memang Didesain untuk keperluan audio Nah kira-kira itu Terima kasih telah menonton!